Intro Beliau si Abdorozak Banyak mengingatkan masalah ini Bertambah parahnya sekarang ini penyakit hati Penyakit subuhat, penyakit sahawat Sekarang ini menyerang manusia dengan begitu mudah Lewat apa? Lewat HP Lihatlah banyak orang-orang yang mereka ini Tambah kelihatan Sakit-sakit mereka Baik penyakit sahawat, baik penyakit subuhat Lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Anak-anak kita saja sekarang Mereka bisa duduk berlama-lama Setengah hari Di kamar mereka Dipanggil orang tua tidak bisa Dinasihatnya orang tua tidak bisa Apa yang ditekuni? HP Yang ditekuni? HP Kondisi cepatnya penyakit sahawat Penyakit subuhat Ini menghujam hati-hati manusia Data tentang penyakit sahawat Tentang penyakit subuhat Tentang penyakit subuhat Tiap hari mengalir dengan cepat Dan mereka merasakan Dan mereka merasakan ini sebuah kesenangan Sebuah keenakan Walaupun mereka rendah Walaupun mereka hina Walaupun mereka kemudian mendapatkan kerusakan-kerusakan hidup Tapi mereka terus merasakan ini sebagai satu kesenangan Ini bertambah kuatnya penyakit ini Dan manusia Di mana-mana berteriak Orang-orang pun Tidak dengan alasan agama pun Mereka sudah mengatakan Kita ini sudah rusak semua Kita ingin baik Tetapi mereka gak ketemu jalan Sulit mereka ketemu jalan mereka Maka Bertambah kembali Keadaan ini bertambah rusak Dan kata beliau Sudah penyakit ini kondisinya Bertambah-tambah seperti ini Beliau menasihatkan kembali Wa qamakullu jahulin yutobbibunnas Ditambah kembali Apa yang dinasihatkan oleh beliau Qulujahulin yutobbibunnas Apa? Banyak orang-orang yang mereka ini bukan tobib Bukan apa? Bukan dokter Kenapa mereka bukan dokter? Mereka bukan warosatul ambiya Mereka bukan alim robbani Mereka bukan orang alimul kitab Bukan ahli al-quran Bukan ahli sunnah Mereka bukan orang-orang soleh Mereka bukan orang-orang yang musleh Di dalam agama Tetapi mereka Ngomongin manusia Tentang kebaikan hati-hati mereka Ini menambahkan penyakit yang tambah rusak Ini menambahkan penyakit yang tambah menjadi-jadi Qulujahulin yutobbibunnas Banyak orang-orang yang mereka sekarang ini Membawakan agama Kepada orang lain Yang sebenarnya Hakikat orang membawakan agama kepada orang lain ini Mestinya ngobatin atau tidak? Ngobatin kan? Mestinya dia adalah orang yang ngobati manusia Tapi bertambah sembuh Bertambah sakit Kenapa? Karena mereka bukan tobib Mereka adalah jahul Sebagaimana Rasulullah SAW Menasihatkan Aliman Kalau Allah sudah tidak lagi meninggalkan Kalau sudah dicabut Sudah tidak ada lagi pada mereka Orang-orang yang mereka Warosatul Ambiya Maka tinggallah di muka bumi Apa? Ru'asan Juhan Orang-orang yang mereka ditokohkan Orang-orang yang mereka diikuti Orang-orang yang mereka didatangi Dipegangi Siapa mereka? Juhan Maka apa yang dia lakukan? Memperbaiki atau merusak? Merusak Nambahi penyakit Sudah mereka ini adalah orang-orang yang sakit Berbagai macam sekarang ini Mendatangkan tambahan sakit mereka Kemudian ditambah kembali Yang tambah meresmikan penyakit ini Yaitu apa? Orang yang mereka Bukan Tobib Tapi berpenampilan apa? Tobib Menambahkan kuat manusia Untuk membiarkan diri Bahkan membela diri Dengan penyakitnya Dan menganggap mereka orang-orang apa? Orang-orang sehat Naudu billah wa liyadu billah millah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!